Intro Terduga teroris LAM warga Rejoso Kabupaten Nganjuk yang telah diamankan tim Densus 88 anti-teror membuat tetangga sekitar kaget. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang sebenarnya warga gondang Kabupaten Nganjuk. Dan tiga tahun lalu menikah dengan seorang wanita asal Rejoso dan menetap di desa tersebut. Pria lulusan salah satu SMK di gondang ini dikenal warga sebagai sosok yang cukup taat beribadah. Kesehariannya ia bekerja sebagai petani, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Suparlan, tetangga terduga teroris mengatakan ia tidak menyangka kalau LAM ditangkap Densus 88. Karena selama ini ia tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai teroris, bahkan setiap hari ia bekerja di sawah. Saat diamankan, ia juga baru pulang dari sawah. Mas, Mas kenal selama ini si Afif ini bagaimana? Ya orangnya kalau setiap hari-nya di sawah. Tadi ya pulang dari sawah. Kalau tadi penangkapannya bagaimana, Mas? Ceritanya? Penangkapannya... Pas pulang dari mana si Afif? Pas pulang dari sawah. Langsung ditangkap gitu? Iya, dia akan mengejarkan orang yang ngukul di sawah. Sekiranya jam berapa? Mas, Mas? Kira-kira ya siang lah hari. Kalau malam tidak pernah keluar? Tidak pernah keluar. Kalau posisi rumahnya ini apa jauh dengan perkampungan, Mas? Kanan-kirinya apa ada tetangga? Ada di sini. Ada. Mana ini di tengah sawah, Mas? Itu seagara semua depan situ. Kalau istrinya orang mana, Mas? Orang sini saja. Istrinya rumah lagingnya dari gundang situ. Kalau pernikahannya apa sudah lama, Mas? Ya, kurang lebih tiga tahunan. Tiga tahun. Mas, apa di kampung ini dikenal sebagai orang yang pendiam atau taat dengan agama atau bagaimana? Ya, saya pandang itu cuma biasa saja. Kalau aktivitas di keagamaan, Mas? Di masjid atau di masjolah? Kadang di masjid, kadang di rumah. Berarti agama, taat agama juga, Mas? Iya. Kalau di masyarakat, tingkah lakunya bagaimana, Mas? Mencurigakan atau bagaimana? Tidak ada satu pun yang mencurigakan. Jadi masyarakat tidak curiga? Tidak. Asli kelahiran sini, Mas? Asli kelahiran gundang. Sini istrinya? Iya. Mas, tadi polisi tadi mengamankan apa saja, Mas? Kelihatannya. Saya kurang tahu, cuma ada di kantong plastik. Saya isinya saya kurang tahu. Kalau si Afif sendiri, apa langsung dimasukkan mobil polisi itu, Mas? Itu penangkapannya siang, ya, dimasukkan di mobil tadi. Tidak ada perlawanan, Mas? Tidak ada. Kalau istrinya apa juga diamankan? Istrinya tinggal sama anaknya di rumah. Jadi tidak dibawa polisi? Tidak, cuma yang Afif paca itu yang dibawa tadi. Kalau Afif di sini sudah berapa tahun, Mas? Kurang lebih tiga tahun. Setelah mengamankan terduga teroris dan menggeledah rumahnya, Tim Densus juga menggeledah rumah orang tuanya di Kejamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Saat penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk buku Fiki Jihad. Dari Rejoso, Siti Nurhalifah melaporkan. Siti Nurhalifah melaporkan sejumlah barang bukti termasuk buku Fiki Jihad.